Fas'alu ahlak zikri in kuntum la ta'alamun Sahabat Safdah bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'du Sahabat Safdah kita berjumpa kembali dalam segmen Sahabat Safdah bertanya Dan Alhamdulillah kali ini kita telah ditemani oleh Ustadz kita Yang akan menjawab pertanyaan para sahabat semua yaitu Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizullah Ta'ala Assalamualaikum Ustadz Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Ini kembali ada pertanyaan Ustadz dari sahabat Safdah Dengan atas nama Asriyanti Mira Ustadz Assalamualaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustadz Anda mau bertanya Ustadz pernah jelaskan mengenai pakaian wanita yang menjulur ke tanah Dan apabila melewati tempat yang najis Maka sapuan tanah selanjutnya adalah pembersih atau kembali suci Pertanyaannya Bagaimana jika kotoran itu masih terlihat di ujung pakaian tersebut Ustadz? Tafadah Ustadz Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh Tidak semua yang kotor itu terus najis Tapi setiap yang najis itu pasti kotor Baju kita terkena debu Kotor tidak? Iya kotor Kotor Berubah gak warnanya? Berubah Berubah Apakah berarti itu najis? Belum tentu Tidak Karena debu kan gak najis Dahulu rasulillahi wabarakatuh Para sahabat Naik kuda Naik ontah Dimana? Padang pasir Padang pasir berdebu gak? Berdebu Perjalanannya berapa lama? Lama Bisa harian Berapa hari Padahal pakaian mereka paling satu dua yang dipakai Betul Ya berdebu Berarti putih bisa berubah tuh warnanya Tapi gak ada tuh ceritanya mereka langsung mengatakan najis Ya kan? Jadi tidak semua yang kotor itu serta-merta najis Ya Jadi yang najis itu yang kotor Tapi kalau kotor belum tentu dia najis Jadi kalau kita mau sholat Kain kita kotor Pastilah Maksud kita mau sholat harus Kain kita baru ngambil dari lemari terus Kan gak kan? Mesti kotor baju yang kita pakai Mau kena debu Mau kena pasir Mau apalagi hujan Ya kena percikan air Kena lumpur Ya kan? Tapi gak ada yang mengatakan itu semua adalah barang yang najis Jadi itu jawabannya Barakallahu Baik Ustaz Syukran atas jawabannya Ustaz Wa iya Bagi para sahabat yang ingin bertanya Silahkan kirim pertanyaannya via DM ke Instagram At Sahuda TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton